Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview Vivo V30 Seberapa bagus kamera dan videonya Untuk kameranya ada 2 Kamera utama 50MP Sedangkan untuk kamera ultrawidenya juga 50MP Dan akhirnya di HP Vivo ini tidak ada kamera gimmick Ya entah itu micro, macro atau depth sensor Ini sudah tidak ada Untuk resolusi video, Vivo V30 ini bisa 4K 30fps untuk kamera utama dan kamera ultrawidenya Kemudian ini juga ada fitur kestabilan ultra Seperti di Samsung, yang namanya Super Steady Oke langsung aja kita mulai untuk videonya Untuk video yang pertama disini kita akan tes kamera belakang Vivo V30 dengan resolusi 4K 30fps Dan ini tidak pakai stabilizer Dan ketika saya aktifkan stabilizernya di Vivo V30 ini Sangat stabil, tidak goyang Dan enak untuk dilihat guys, tidak bikin pusing Kemudian untuk yang stabilizer ultra Resolusinya cuma bisa di 1080p 30fps aja Tapi hasilnya sangat stabil Tapi hasilnya sangat stabil Dan kalau kita goyangin seperti ini Tidak goyang sama sekali guys Untuk kamera ultrawidenya, ini sudah bisa 4K 30fps Terima kasih 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 pojo kucur ok guys ini 1080p 60fps Vivo V30 dan seperti ini hasilnya untuk kestabilannya gimana menurut kalian soalnya kalau saya rekam ini kelihatan smooth kelihatan stabil tapi untuk reviewnya saya belum tahu guys kalian nilai ini langitnya ada awan teksturnya masih kelihatan kita coba jalan bentar tes kestabilan kamera ultrawidenya set on-off atau fokus juga ini indah Hai weh ada guys kamera ultrawidenya ada coy gila autofocus nya bisa cuy nah lho keren guys biasanya kalau HP di lima jutaan itu kamera ultrawidenya ya belum ada autofocus tapi kalau ini sudah ada autofocus ya Hai sangat keren Vivo V30 oke kita panen dikit guys Wow kejabut semua guys maunya ambil satu tapi kejabut semua cor keblek yang panggilnya tanya putih ya iya loh oke oke lumayan guys stres kayak gini toh jabut itu winter sip hasil panennya selesai nih aduh waduh 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 gua juga wah nih tuh aku gak wah nih ya waduh Terima kasih. Dan kalau ini hasil video malam hari menggunakan kamera utama resolusinya 1080p 30fps. Seperti ini hasilnya, bagaimana menurut kalian? Kalau yang saya lihat terjadi jitter di sini. Dan kalau ini pakai kamera ultrawide, resolusinya 1080p 30fps. Gimana menurut kalian? Kalau untuk pakai kamera ultrawide ini, ya ini hasilnya. Seperti asli, apa yang kita lihat itu gelap seperti ini. Tapi kalau pakai kamera yang utama, itu lebih terang guys. Ini ada fitur bulan super guys. Ya, kita coba. Ini mouse-nya taruh sini. Nah ini kita zoom. Nah ini kan ada mouse. Kita coba potret. Cek. 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 Oke. Mouse-nya masih kelihatan. Kita coba yang 10 kali ini guys. Kita jauhiin. Nah. 1, 2, 3. Cepret. Kita lihat hasilnya. Mouse-nya hilang guys. Gila. Ini adalah AI. Untuk keunggulan Vivo V30 ini, ada ring light yang berbentuk kotak. Dan untuk kamera ultrawidenya sudah bisa autofocus. Ini keren banget. Kebanyakan HP 5 jutaan untuk kamera ultrawidenya belum bisa autofocus. Kemudian untuk kamera depannya bisa di zoom. Tapi ini langsung kamera ultrawide. Kita coba zoom. Kamera depan bisa di zoom ternyata guys. Gila. Ini mentoknya sampai 2 kali aja. Dan bisa di mode ultrawide. Ini gila banget. Vivo V30 guys. Nice. Dan itu tadi untuk hasil foto dan video Vivo V30. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? HP ini dengan harga 5 jutaan. Apakah sudah worth it untuk kalian beli? Coba tulis di komentar. Jangan lupa.